Tentu kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa hari ini. Tentu kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa hari ini. Dan jasa beliau besar baik dalam ikut memimpin negeri ini maupun perjuangan sebelumnya di dunia politik, di dunia dakwah dan sebagainya. Semoga beliau diterima oleh Allah SWT, diampuni segala kekhilafan dan rusaknya, diterima semua ibadah dan apa yang beliau lakukan untuk negeri ini, untuk kita semua. Saya ingin memberikan testimoni ketika bekerjasama di berbagai tempat penugasan. Saya mengenal almarhum ketika sama-sama mengelola krisis dan melakukan reformasi pada tingkat pertama. Sama-sama di majelis permusawaratan rakyat, belum memimpin partai B3, saya ketua fraksi ABRI MPR, ikut menggagas bagaimana reformasi dan demokratisasi yang perlu dilakukan bangsa ini. Setelah itu kami bersama-sama dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Gustur Beliau Menko Kesra, saya waktu itu Menteri Pertambangan dan Energi. Juga bekerjasama setelah Presiden Megawati menjadi Presiden, beliau atasan saya, wakil Presiden, saya sebagai Menko Polkam. Kenangan saya cukup indah. Saya tahu beliau memiliki passion, memiliki kepedulian dan berbuat banyak untuk memajukan pendidikan, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial termasuk dakwah islamnya. Kemudian beliau juga peduli pada ekonomi, investasi, dan juga anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya beliau memiliki talenta yang cukup banyak dan jasa beliau tercatat abadi dalam sejarah. Semoga ini ikut mengantarkan kebagian almarhum menghadap Allah SWT. Terima kasih.